Tribun Oros Bos yang terparkir di alaman kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo bertambah pada Kamis 21 November sore. Diketahui yang awalnya hanya ada 6 bos, saat ini total ada 7 bos yang terlihat di kantor Kejari yang berlamat di Jalan MT Haryono, Kelurahan Jinglong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selain 7 bos, menurut petugas tempat, ada 2 mobil Toyota Avanza dan 1 mobil Mitsubishi Sipajero Sport. Dan kendaraan-kendaraan itu berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau bos SMK 2 PGRI Ponorogo. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Prabita Kusuman Inggrom, silakan untuk laporan legapnya. Sebaik rekan Adila, benar sekali bahwa ada 7 bus terparkir di alaman kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Ponorogo. Tauan-tauan di lokasi itu ada 7 bus yang terparkir, ada 6 bus berukuran besar dan 1 bus berukuran kecil. Selain itu juga ada 2-3 mobil lain, di mana 2 adalah Toyota Avanza dan 1 adalah Pagerus Sport. Maksud saya kasih intel, intelijen Kejari Ponorogo, Anggong Riyadi menjelaskan bahwa total ada 7 bus. Tadi bagi memang sebelumnya memang hanya ada 16, selain 7 bus itu ada 2 mobil Toyota Avanza dan 1 mobil Mitsubishi. Kendaraan-kendaraan yang berada di kantor Kejari Jalan MT Hariono, Puluran Jinglong, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tersebut antara kaitannya dengan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah SMK 2 Pageri Ponorogo. Itu juga dibuktikan di situ ada tulisan serida-serida adalah kesingkatan dari SMK 2 Pageri Ponorogo atau sebutan dulu SMK 2 Pageri Ponorogo, sebutannya adalah SMK 2 Pageri Ponorogo. Kasih intelijen Kejari Ponorogo, Anggong menjelaskan bahwa kendaraan yang disita itu juga merupakan katanya dengan kasus penyimpangan dana bos SMK 2 Pageri. Namun, Anggong tidak mau belak-belakan atau mengaku bahwa kendaraan tersebut disita dari pihak manang lantaran beberapa waktu lalu kejari juga telah menggeledah mulai dari SMK 2 Pageri Ponorogo, kemudian juga kantor, cap jidik, dan salah satu pihak ketiga penyedia ATK. Nah, aku menjelaskan hingga saat ini memang siang kejari Ponorogo masih terus mengusut asus penyimpangan dana bos SMK 2 Pageri Ponorogo ini. Sekedar diketahui bahwa kejari Ponorogo beberapa waktu lalu menggeledah SMK 2 Pageri Ponorogo, kantor tabang pendidikan Jawa Timur, wilayah Ponorogo, Magetan, kemudian juga salah satu kantor penyedia ATK, namun untuk kantor penyedia ATK ini hanya ditemukan sebuah rumah yang ditempati oleh guru SMK 2 Pageri Ponorogo. Di beberapa tempat yang digeledah, terutama di kantor cap jidik Jawa Timur di SMK 2 Ponorogo, itu mereka mengamankan dokumen terkait pencairan dana bos, kemudian juga laporan penanggung jawaban, ada juga komputer serta laptop beberapa. Penggeledahan dilakukan sehubungan dengan bukaan penyimpangan dana bos, mulai 2019 sampai 2024. Aku menjelaskan bahwa sebenarnya laporan terkait penyimpangan dana bos itu yang dilakukan adalah 2019, namun kejari Ponorogo tidak ingin ada celah, sehingga mereka juga melakukan penyidikan pencairan dana bos di SMK 2 Pageri Ponorogo mulai tahun 2019 sampai 2024, hingga saat ini kejari Ponorogo telah memanggil 16 saksi. 16 saksi itu siapa-siapanya kejari Ponorogo atau kasih intol kejari Ponorogo, Agung Riyadi belum membelak-belakkan. Maka itu Kepala Sekolah SMK 2 Pageri Ponorogo, atau Kepala Cap Dindik Ponorogo itu belum ada kejelasannya. Agung menyampaikan untuk pihak-pihak yang penasaran nanti akan terbuka dengan silirnya, sehingga saat ini untuk penyidikan masih terus didalami. Untuk sementara memang babak baru dari kasus penyimpangan dana bos SMK 2 Pageri Ponorogo ini baru penyitaan bus yang diduka membuat bus seperti itu, Rekan Adila, laporan dari saya, dari Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribu dorus, pertunan kami telah mengimpun wawancara persomba Agung Riyadi selaku kausi intel kejari Ponorogo. Berikut untuk tayangannya. Itu update perkembangan penanganan perkara terkait penyalahgunaan dana bos di SMK 2 Pageri Ponorogo. Ini hari Rabu kemarin sore sekitar pukul setengah lima, itu kita sudah melakukan penyitaan. Terkait kendaraan, yaitu ada dua Avanza, satu Pajero, dan ini ada tujuh bus. Enam bus besar dan satu yang berukuran medium. Nah, ini seperti itu yang bisa saya jelaskan sementara ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!